Warga Pengampelan, Kecamatan Walantaka. Kota Serang dihebohkan penemuan dua diduga jeroan kerbau di semak-semak bekas pabrik beton yang tak terlalu jauh dari pemukiman warga, Sabtu, 4 Juni 2022. Di lokasi terbuka, jeroan berwarna putih dari hewan ternak tersebut tergeletak. Ada dua diduga bekas jeroan hewan ternak tersebut. Padahal, warga sekitar tidak ada yang menyembeli hewan ternak. Pagi ini kami lihat ada dua ekor, diduga jeroan, kerbau yang dipotong oleh maling, kata seorang pria dalam video yang dibagikan di media sosial oleh akun Abah Antus. Satu jeroan tergeletak di atas rumput. Dan satu lagi dibuang di semak-semak ilalang. Warga yang mengetahui hal itu langsung berdatangan ke lokasi. Mereka tak mengetahui adanya pemotongan hewan oleh masyarakat setempat. Dugaan sementara jeroan hewan itu sengaja dibuang untuk menghapus jejak pencurian hewan ternak. Hingga berita ini diturunkan wartawan Bantenews.co.id masih berupaya menghubungi pihak kepolisian setempat. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan hewan ternak, diimbau untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Wahyu Bantenews TV melaporkan.